Halo! Halo! Nah ini seperti biasa vlog sebelumnya kita akan memantau jalan Kartika Plaza Nah ini hotel G4 Eh hotel apa itu G4 ya? Oh hotel start Ini tutup Ini juga tutup Ini tutup Ini tutup Oh semua Hampir semua hotel restoran di jalan Kartika Plaza ini Rata-rata tutup Ini di pomal juga sudah tutup Ini apa ini? Vira Tutup juga Kita lihat Ini toko-toko Masih ada beberapa yang buka Permasas rata-rata tutup Ini bintang Dan bintang tutup Kayaknya ya Eh gak Kayaknya Kartika Plaza Hotel buka Sentro... Sentro udah tutup gak ya? Eh masih buka ya Sentro masih buka sih itu masih ada yang masuk Masuk Ini tutup Nah ini di sebelah kiri Ini rata-rata udah tutup semua Terus sebelah kanan ini juga tutup The God Setelah ada di toko Oleh-oleh Buka art market Masih buka tapi sepi banget, tapi ada ramu nya terus ini yan house tutup ya masak buka ini mati opera udah tutup dari minggu lalu nah kotaplah radisel, buka yang asli shibut house gak tau sih, kemarin suaranya stadion juga buka suarinya ternyata indian favorit terus nih sebelah kiri masih buka terus pasar kuta, ini banyak yang, oh udah tutup semua pasar kuta coy, nih tutup ini yang ke pantai kuta oh ini jalan perbodan nya gak ada pemutul, cuma ada satu doang ini di, apa namanya nih kuta square kuta square kuta square gak ada tamu sama sekali tapi masih ada sih beberapa toko yang buka toko nya kan tutup udah matahari tutup matahari udah tutup matahari udah tutup tapi gak ada tamu eh itu ada satu itu masih eh gak sih gilip temu banget banget oh sepi ya oh my god tuh dari arah legial sepi ini dia kita ke pantai kuta pantai kuta juga ditutup udah double ini apa sih, udah tutup ya ini ya nah oh granina granina masih buka ini pantai kuta tutup pantai kuta tutup pantai kuta tutup ini dia jalan pantai kuta ini tamu india simulat sepi renovasi 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 hotelnya buka ya hotelnya buka merkure tutup merkure tutup starbucks tutup rata-rata buka kan oh iya cuma to go oh to go rata-rata sekarang restoran tutup open for to go aja kuta begs tutup biasanya suara-suara itu ada live rock music sekarang udah ga ada ini pentai kuta masih kuta si view masih buka parkir sepi rasa vivo ini dia seratan udah tutup ya seratan udah tutup ini restorannya juga tutup nih ini beachwalk 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 tutup bro iya iya itu ada yang mau masak dikasih oh kayaknya cuci tangan doang tuh dikasih masuk gak boleh rasih lu masih buka supermarket oh iya lu masih buka supermarketnya ini banyak motor ini yang ada ewan doang sih ini samudera restoran ini tutup gerenis tanah sama hotel buka orang cuci mata tutup mau ke pantai ga? mau tau yuk kita di depan kita berhenti sebentar dilihat suasana pantai hmmm ya boleh ngapain ya tapi di pantai tuh beberapa hari kemarin masih ada yang surfing kayak gitu beri minggu masih ada yang surfing masih lumayan ramai sih sore sore di sana depan depannya itu di stone eh windam tutup ya windam tutup eh windam tutup ya windam tutup ini di stone depan lagi cuci iya cuci sini cuci iya oke kita ke parkir eh kita apa kita ke pantai 2 bentar dan dan long long kita disini macu lagi udah it's enough nah sekarang kita udah di pantai kuta ini tepat di depannya the stone hotel dan suasana sangat sepi bisa seperti ini enak tuh sepi banget dan semua orang yang jualan di pinggir pantai ini pada tutup tuh tapi masih ada beberapa tamu yang surfing ini masih bisa ada tamu disini kayaknya mereka yang bener-bener gak bisa balik lagi ya ke negaranya atau ada juga yang ekspat tapi rata-rata rasanya ekspat ya tuh 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 bener-bener yang mereka udah pada tutup yang berjualan di pantai kuta eh kita tiktokan aja yuk tiktokan yang loncat-loncat tuh hahaha 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 ini rumit ya ini rumit ya jadi kita yang bisa balik ke kerja lagi terus bisa ya jalan-jalan bisa kumpul lagi sama teman-teman keluarga kayak gitu hmm God bless us nah ini sekarang situasi di pantai kuta pukul 5.30 udah lebih rame daripada tadi tadi yang masih agak sepi tadi itu masih sekitar jam setengah lima nah ini udah lumayan rame ini masih banyak yang surfing tuh di depan ini orang pada surfing semua tuh surfing lumayan banyak sih tuh sebelah sana juga rame orang surfing itu di arah daerah seminyak daerah seminyak rame ya terus kita lihat di daerah kuta kita ke daerah kuta kejibaran ke diskopi mall itu dia hmm kelihatannya gak terlalu rame benci dibanding di arah seminyak dan saat ini cuaca lumayan cerah tapi gak ada sunset di daerah sana mendung itu matahari di sana sunsetnya dan tertutup awan itu 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 oke oke sekian dulu video dari Brikashir Krishna bye-bye corona sekarang 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 kita udah di jalan melasti jalan melasti jalan melasti rata-rata tutup ini rata-rata tutup kayak spa terus apa ya distro pakaian kayak gitu rata-rata rata-rata tutup ini masih ada yang buka sih beberapa yang jalan apa namanya ini oleh-oleh aksesoris kayak gitu art ini sate bawah pohon di sebelah kiri terus kita pindah ke sini masih ada sih tenang yang buka eh corong-orong yang butang ini kanan ya ini sate bawah pohon sebelumnya ya kanan nah ini sekarang kita ke arah eh legian tapi kita gak ke legiannya kita tarik ke les minyaknya tapi kayaknya legian tambah ini dia tambah banyak yang tutup ya karena semakin kesini itu itu rata-rata banyak yang tutup bukan cuman toko-toko tapi hotel restoran itu juga rata-rata tutup ada yang tutup harusnya buka di minggu berikutnya itu gak jadi karena situasinya tambah sepi jadi mereka gak jadi buka akhirnya mereka bertanjang lagi untuk tutup baik itu hotel restoran toko-toko nah itu ke legian ini agar seminyak dulu kita lihat semua situasi di seminyak nah ini masih masuk ke legian sih dan ini rata-rata kanan kiri toko ini tutup rata-rata tutup ini tutup ya dulu ada kaman wall bank disini udah tutup ini ini masih ada buka sih di kanan kiri ini masih ada tattoo terus ada toko bagian accessories art siki masih buka rata-rata retail di Bali masih bisa bertahan ya masih buka mereka kalau yang rata-rata tutup itu ya di pariwisata seperti hotel restoran itu udah banyak yang menutup nah ini gaya ini siki masih buka padahal yang lainnya itu udah pada tutup kanan kiri ini tutup semua eh ini juga tutup terus lebih sepil lagi ya iya ini parmasi juga rata-rata masih buka di indomart buka ini buruk banjar buka hehehe ini toko-toko kanan kiri rata-rata tutup ya itu ada warung makan masih buka dan warung makan masih lumayan sih masih lebih banyak dia eh yang buka daripada tutup terus yang kendaraan bunuh lalang disini rata-rata sih warga ini tempat ada tamu nih ini tempat pariwisata sih disini tapi ya sama sekali ini tamunya tuh ngada rata-rata mereka pulang kerja ini bener-bener sepiah ini tuh tempat paling macet banget kalau diet banget dikan darahan disini paling rame karena ini di kayak jantungnya seminyak ya untuk sektor pariwisatanya kita masih pos office buka ya oh buka sih ini bintang supermarket dan kalaupun masih ada bule disini itu rata-rata sih mereka export atau ada juga beberapa yang gak bisa balik ke negaranya bahkan ada juga yang sampai ke habisan uang kayak kapan hari beli sempat ketemu bule dan dia tuh kayak yang apa sih kayak yang minta minta uang kayak gitu jadi karena dia gak bisa beli makanan karena uangnya tuh udah habis jadi dia minta minta-minta ke orang-orang yang dia temuin jadi minta uang kayak gitu kadang juga minta dibeliin makanan kasian sih ya tapi ya gimana kayak gini nah inilah seminyak sedih banget case jadi sampai disini dulu lock untuk daerah seminyak nah sekarang kita udah berada di jalan sunset road kita dari arah sunset point kita ke apa ini udah yang apa namanya jalan kunti kanan kiri ini jalan kunti kita ambil ke jalan kunti karena kita mau ke Denpasar kita ke tempat kunti tadi iya kita belak kiri nah sekarang kita dari arah jalan layuk kunti ini kanan ke pantai kunti sekarang kita coba lihat situasi malam hari di jalan ketika pulasa ini sekarang udah sekena delapan oh tutup semua ini stadium kafe tutup flat jack tutup seafood house tutup dubin tutup ini di kanan ini apa namanya ini juga tutup oh my god tutup semua coy kayaknya paradiso hotel tutup dah ya buka buka ya oh iya sih buka oh iya sih tutup semua steven land balira kota melasti buka restoran ini di kanan di kiri tutup semua jual ini apa ini ini kanan tutup semua ini gelap gelap ya jadinya ini satu buka ini di kiri juga tetap semua lumayan rame ya delinya sebelum sebelum covid ini ini arabar haribar hah haribar kok haribar buka ya ini discovery masih buka jam segini setengah 8 tapi sepi gak ada orang mucin di depan ini di kiri masih ada buka informasi minimark ini ada vapor adi jaya hotel buka penin ada mobil gali rani buka discovery gertiga plaza hotel buka ini gak ada mobil iya ci gak ada mobil ini di kanan buka restoran eh hotel ini tutup loh ya hotel ini tutup hotel apa sih ini tanah ilan tutup ternyata toko-toko masih sama kayak sore masih ada beberapa yang dibuka minggu kemarin iya minggu kemarin itu lebih rame sekarang bener-bener yang udah semakin menjadi sepinya oke mana kabar minggu depan ya oh iya bisa jadi sih unfaya tutup unfaya bintang beach resort ini bintang beach resort ini bintang beach resort ini kokomart aja masih buka nih disini yang masih buka kokomart area kita tutup ini lipomol gelap mati wuuuuh kayak udah jam 10 ya eh jam 11 ya tapi biasanya jam 10 disini venue nya masih buka sampai jam 12 masih rame ini udah tutup ini di kiri tutup semua di kanan tutup semua kecuali detail ini gak tau masih buka apa sih ini ini itu stark oh iya sih stark buka buka ya stark masih buka wuuuuh gediri dong sepi banget ini di kanan masih ada buka restoran 2 kaya masih buka yang di kiri merah ketika mampus salah mereka mereka yang crate mereka 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 di mereka sub indo by broth3rmax